Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kepumen Tulen Pada kesempatan kali ini saya akan buat masif tentang dana Yaitu cara transfer saldo dana ke OVO tanpa upgrade premium Dan sebelumnya jangan bantu subscribe channel saya Agar terus bisa berbagi informasi yang bermanfaat lainnya Oke yang pertama disini saya akan buka terdahulu untuk aplikasi OVO Disini kita akan melihat terlebih dahulu untuk saldo sebelum ditransfer dari dana ya Kita masuk dulu ke aplikasi atau ke akun OVO kita Oke disini kita sudah masuk ke aplikasi OVO kita Dan teman-teman bisa lihat di bagian kiri atas ini Ini adalah saldo dari OVO saya ya 260 rupiah Ini sebelum ditransfer dari dana Jadi segini ya Nanti apakah setelah ditransfer bertambah Beneran masuk gitu masuknya Kita akan membuktikannya Oke kita keluar dan kita langsung saja masuk ke website nya Kiosher Ini yang sampai saat ini masih worth it ya Jadi masih bisa sampai sekarang Kalau teman-teman mau mencoba Itu masih bisa ya Baik transfer ke sesama dana Tanpa upgrade premium Transfer ke OVO Transfer ke Gopay, Shopee pay dan lain-lain Oke disini silahkan kalian daftar terlebih dahulu untuk akun Kiosher nya Untuk link pendaftaran itu sudah ada di deskripsi Silahkan saja di klik untuk link pendaftaran website Kiosher ini Oke kalau sudah silahkan langsung saja login ke akun Kiosher kalian Karena disini memang harus membuat akun terlebih dahulu ya Untuk menikmati semua fitur dari websitenya Kiosher ini Dan disini sudah masuk di akun Kiosher saya Untuk saldonya teman-teman lihat disini Ini adalah saldo akun Kiosher saya Itu Rp12.000 sekian 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 ya Jadi sekarang kita klik saja saldo saya Kemudian kita akan melakukan deposit ya Atau isi saldo dari Kiosher ini Oke kalau sudah kalian pilih metode pembayaran yang ini Chris ya Oke setelah itu kalian bisa lihat di bagian bawah sini Jumlah depositnya Itu adalah minimal atau minimum adalah Rp10.000 Jadi tidak bisa kurang dari Rp10.000 ya teman-teman ya Tapi saya sarankan karena nanti akan ada biaya admin biasanya Rp1.500an Jadi kalau mau deposit itu dilebihin ya teman-teman ya Misalnya disini Rp10.000 Kita isi misalnya Rp12.000 atau Rp13.000 gitu ya teman-teman ya Oke kalau sudah silahkan klik lanjutkan Oke disini sukses Kemudian kita akan diarahkan ke struk pembayaran disini Ini adalah kode ya kode transaksi Jadi kalau misalnya kita komplain pakai kode transaksi itu Kemudian disini ada statusnya menunggu pembayaran masih ya Nanti statusnya akan berubah menjadi suksesnya Nah yang paling penting disini teman-teman untuk nominal transfernya Itu harus sesuai ya Harus banget sesuai dengan yang diperintahkan oleh kioser ini Nah ini kode 3 ini Jadi masing-masing akun itu beda Jadi pokoknya harus sama persis ya teman-teman ya Untuk nominalnya Kalau kalian misalnya sulit untuk mengingat Kalian bisa meng-copy disini ya Disalin terlebih dahulu Kemudian nanti dipaste di saldo dana atau di aplikasi dana kita saat pembayaran Dan disini ini adalah barcode untuk pembayarannya Pembayaran deposit ya Kalian bisa screenshot saja gak apa-apa Dan kemudian kita langsung saja masuk ke aplikasi dana kita Oke disini kita sudah masuk di aplikasi dana Dan kita akan mengecek apakah dana ini beneran belum upgrade premium Kita bisa mengeceknya atau melihat statusnya dengan cara klik menu saya di bawah pojok kanan bawah ya Kemudian kita Oke sebentar Kita akan mengecek untuk status akun dana ini Karena disini tutorialnya adalah tanpa upgrade ya Jadi tanpa upgrade ke premium Jadi dananya memang harus non premium Jadi seperti itu ya Sesuai tutorial Oke disini kita akan mengecek untuk status akun dana saya ini Dan untuk status dananya itu masih non premium atau belum upgrade premium Itu kalian bisa lihat disini Ini masih ada tulisan verifikasi akun anda Yang berarti untuk akun ini itu belum upgrade premium ya Kalau misalnya sudah premium di atas tuh itu ada tulisan premiumnya Oke kita langsung saja untuk melakukan pembayaran ke deposit ya Tadi deposit ke akun kioser kita Kita klik pay Kemudian karena kita tadi sudah screenshot ya Jadi kita pilih yang ini teman-teman Karena sudah masuk ke galeri handphone kita tadi Kita klik saja yang ini Kemudian kita pilih untuk hasil dari screenshot kita tadi Di website nya kioser ya Oke disini Kalian pilih saja langsung Nanti akan proses Penscanan Itu cuma beberapa detik saja teman-teman Oke setelah itu kita akan langsung diarahkan ke menu pembayaran disini Nah disini teman-teman ya Yang tadi saya bilang sebelumnya Untuk nominalnya itu harus banget sama disini ya Jadi kalian kalau tadi sudah salin atau copy Untuk nominalnya dari websitenya kioser Kalian bisa langsung paste atau tempel disini ya teman-teman Nah jadi seperti ini Pokoknya harus sama persis untuk nominalnya Kemudian klik pilih metode pembayaran Oke setelah itu kita konfirmasi pembayaran Dan pastikan untuk saldo dana kalian itu mencukupi Kemudian klik bayar Tunggu beberapa saat Dan untuk pembayaran deposit ya Menggunakan saldo dana ini Ke akun kiosernya sudah berhasil Kita akan mengeceknya langsung di akun atau di websitenya kiosernya langsung Tadi Oke disini teman-teman bisa lihat Disini ini masih menung pembayaran Karena kita belum refresh ya Oke kita refresh Dan untuk status pembayarannya sudah berhasil ini ya Sudah bisa dilihat Dan disini untuk nominal transfernya tadi sudah sama Jadi langsung masuk teman-teman ya Pokoknya nominalnya harus sama nominal transfernya Sesuai dengan perintah dari kiosernya Ini saldonya sudah bertambah teman-teman Oke setelah itu kita akan melakukan langkah kedua Atau langkah terakhir yaitu Mengisi OVO ya Mengisi saldo OVO Jadi emang Seperti ini teman-teman untuk prosedurnya ya Oke disini kalian bisa Klik Yang saldo e-money ini Oh ya disini Juga ada bisa untuk Mengisi saldo Gopay Yang juga teman-teman ini Karena disini Saya ingin mengisi saldo OVO Kita klik yang saldo e-money Dan nanti kalian disini bisa lihat untuk Beberapa macam ya Dari e-money ini Jenis e-money ini Oke disini silahkan kalian masukkan nomor tujuan Atau nomor akun OVO nya Setelah itu kalian pilih provider Nah provider ini Adalah jenis-jenisnya teman-teman ya Ada OVO Ada link aja Dan lain-lain Kita klik saja Nah disini Ada Breezy Ada dana E-money btn E-money mandiri Kemudian ada link aja Dan disini ada OVO Shopee pay Dan tap cash bni Jadi Cukup lengkap sih teman-teman ya Ada Shopee pay Dan juga ada dana juga disini Karena kita yang mengisi OVO Kita klik yang OVO Kemudian disini ada Pilih nominal Silahkan kalian pilih untuk nominalnya Dan biasanya untuk OVO ini adalah minimal Rp20.000 Nah ini kan beneran Untuk saldo minimalnya Untuk Mengisi OVO itu adalah Rp20.000 ya teman-teman Kita klik saja yang Rp20.000 Pokoknya kita menyesuaikan dengan Saldo kioser yang sudah tadi kita kirim dari dana Oke kalau dirasa sudah sesuai Silahkan kalian langsung saja klik Beli sekarang ya Ini saldo nya Kemudian ini pembayarannya Jadi terkena Biaya admin kurang lebih Rp17.000 ya Kemudian klik beli sekarang Dan seperti halnya yang tadi Langkah pertama Dan disini ini masih pending Karena kita belum refresh ya Sekarang kita refresh terlebih dahulu Dan untuk statusnya Sudah berhasil yang ini ya teman-teman ya Jadi untuk statusnya sudah berhasil Jadi untuk prosedurnya itu tadi Memang seperti itu ya teman-teman ya Cara transfer saldo dana Yang belum upgrade ke premium Ada dua langkah Jadi kita transfer terlebih dahulu Atau deposit terlebih dahulu Ke akun kioser kita Ke saldo akun kioser kita Kemudian nanti Dari saldo akun kioser Ditransfer lagi ke OVO Jadi gak langsung dari dana ke OVO ya Tapi lewat perantara Tapi ini cukup memudahkan teman-teman ya Karena Kita tahu bahwa untuk Dana dan juga OVO itu Sudah beda perusahaan Dan untuk Saling transfer ataupun Transfer ke bank misalnya Itu juga harus Upgrade premium Jadi Untuk tutorial ini Insya Allah cukup membantu ya teman-teman ya Bagi kalian Yang ingin Mengisi saldo OVO Ataupun Shopify Atau Gopay Link aja dan lain-lain Menggunakan Saldo dana yang Belum upgrade premium Oke sekarang kita akan mengecek Untuk saldo dari OVO kita Apakah sudah bertambah Setelah kita isi tadi ya Oke sekarang Kita masuk ke akun OVO kita Untuk melihat Apakah saldonya sudah bertambah Oke disini teman-teman Langsung bisa melihat Di bagian pojok kiri atas Untuk saldonya sudah bertambah Kalian juga bisa memastikan Dengan cara klik History Atau riwayat disini ya Untuk mengetahui Apakah Emang tadi sudah berhasil Nah disini teman-teman Untuk Historinya itu Dari bank CMB Niagara Karena untuk Perusahaan Kiosher ini Itu menggunakan Bank CMB Niagara ini ya Teman-teman ya Jadi Tidak masalah Yang penting untuk Isi saldo Atau transfer saldo Itu sudah Berhasil disini Dan sudah masuk Di Saldo OVO kita Oke mungkin Cukup sekian Untuk tutorial Singkat Kali ini Semoga bermanfaat Dan Sudah saya bisa sampaikan Bahwa Untuk Cara ini Juga bisa untuk Mengisi Saldo Gopay Saldo link aja Saldo ShopeePay Saldo dana Dan lain-lain Oke mungkin Cukup sekian Untuk tutorial ini Jangan lupa untuk Like, Comment Dan juga Subscribe channel saya Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton